Manda, walaupun dia cute kayak gini, umurnya sudah tidak muda lagi. Saya sudah jelas tuh, kak. Kayaknya dari bajunya ya? Iya. Saya walaupun berusaha seperti anak-anak sekolah Jepang, kalau dia tuh jadinya demang. Salam semuanya, sehat. Semoga padi kita tumbuh dengan baik ya. Nah ini makanya semakin tua tuh, masalah-masalah tuh kayaknya semakin banyak gitu. Semakin tua, kita ngomongnya tua ya, bukan dewasa. Karena kayaknya dewasa tuh state of mind ya. Betul, ini kita ngomongin tua dalam usia ya. Tua dalam usia. Dalam umur gitu. Ini ada selintas kata di kepala nih. Semakin bertambahnya umurku, kenapa aku semakin muda bersedih ya. Gak jarang aku berpura-pura bahagia di depan teman-temanku. Sedangkan di rumah, aku bisa menangis semalaman. Dan sering terpikirkan ingin kembali ke masa kecil karena semua terasa menyenangkan dan muda. Ya, tapi ya wajar juga kali ya, menurut gue. Karena kan masih kecil kan kita masih tergantung caregiver kan. Orang-orang dewasa gitu. Terus belum punya tanggung jawab tertentu. Belum punya ekspektasi dari orang lain ke kita tuh gimana. Jadi masih rasanya kayak yaudah hidupku tuh hanya tentang main, makan, kalau bete nangis, kalau lagi seneng ketawa aja, kalau lagi sebel marah gitu. Kalau sekarang kayaknya udah banyak tentukan gitu deh. Kayaknya, tapi masa kecil yang kita lupain semakin kita dewasa adalah dari semua orang yang dipeduliin sama kita yang dewasa, kita lupa sama satu orang. Aku. Sementara waktu kecil, bodo amat yang lain. Iya ya? Gitu. Jadi sepertinya menarik untuk membahas keakuan hari ini. Wih dih. Nah, gue rasa gak cuma gue dan mana doang yang tumbuh dewasa dan merasakan dinamika kehidupan yang makin seperti rollercoaster. Kayaknya hampir semua orang merasakan hal yang sama termasuk lo yang nonton di rumah. Oleh karena itu, marilah gue dan Amanda. Oh, bentar. Baiklah, mari kita akan bahas saya dan Rahel Amanda akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua dan dimanapun kamu berada sekarang. Yes. Dan pembahasan hari ini, seperti yang tadi sudah dibilang adalah tentang makin tua. Semakin dewasa, makin merasakan kesedihan. Apakah karena impian dan mim? Mimpi? Mimpi? Sebuah ini, orang-orang dewasa di batang layar ini. Bikin hidup saya tidak makin bahagia. Dan tadi maksudnya berarti, apa karena ya impian dan mimpinya sebenarnya semakin besar, tapi makin sulit, makin banyak yang harus dilakukan, kayaknya gak segampang dulu gitu mungkin kali ya. Benar, benar, benar. Pernah dengar gak seorang Amanda nih, ada yang dibilang orang yang berbicara dengan lanteng menyimpan kesedihan yang dalam? Menurut lu, benar atau enggak secara pengalaman dan juga keilmuan lu ya? Oke. Atau yang biasanya jadi badutongkrongan, punya masalah yang cukup kompleks yang sedang dirasakan? Setuju apa enggak? Iya sih, maksudnya mungkin dari pengalaman aja kali ya, Nang. Dan mungkin sedikit sotoynya gue dalam pendidikan gitu ya. Karena kan banyak juga orang yang sebenarnya tuh cara dia melampiaskan atau cara dia menutupi atau menghilangkan rasa sedih adalah dengan ketawa-ketawa atau bikin orang ketawa. Oh ini bahasa nasional jakselnya tuh coping mechanism? Coping mechanism, itu istilah yang ilmiah sih sebenarnya. Bukan hanya jaksel. Terus ada juga sih gitu dan maksudnya, oh ini menarik gara-gara gue pernah punya pengalaman belajar acting nih. Terus waktu itu gue belajar acting sama dia dan jadi ada satu yang latihannya adalah settingnya adalah lo lagi berduka ya, lo lagi sedih. Tapi nanti outputnya harus gimana nanti dia yang ngatur. Tiba-tiba gue diatur lah, lo berduka tapi tugasnya adalah lo ketawa-ketawa. Gue kayak, waduh berduka tapi ketawa-ketawa. Terus setelah gue diskusi, ada loh orang yang baru saja kehilangan seseorang atau ditinggal anggota keluarga dan sebagainya. Dan dia mengatasinya dengan ketawa-ketawa. Maksudnya cara berduka orang tuh juga beda-beda gitu. Dan ini mungkin salah satu coping mechanism yang beberapa orang pilih gitu. Untuk ya menutupi atau justru menghindari dari perasaan gak enaknya itu. Cuman ya gue sayangin mau berapa lama sih kayak gini gitu. Maksudnya kayak, mungkin gak dengan lo jadi badut tongkrongan tuh sebenernya beneran bikin kesedihan lo makin ilang gitu. Atau cuma buat lari. Iya gitu. Apa justru harusnya kayak kita di masa kecil gitu ya. Kalau lagi sedih pengen nangis, ya nangis aja. Ya mungkin dulu pas masih kecil, karena mungkin kita gak banyak di judge ya. Kayak anak kecil nangis tuh dianggap aja. Makin gede, nangis tuh kayak. Gak boleh. Gak boleh, apalagi di depan orang gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue sih, akhirnya gue belajar untuk menjadi anak kecil lagi sih. Inget gak film Mary Poppins? Terakhir-terakhirnya kan dia bilang, Nih ke yang tokoh utama, Mary Poppins-nya si siapa? Yang baru. Oh yang baru gue belum melihat. Iya sama sih sebenernya, kalau ini beloknya ada dia megang balon terus ngomong ke tokoh utamanya, Nih, masih inget gak cara megang balon? Oh ya masa saya lupa cara megang balon? Oh bukan, bukan sekedar megang balon, tapi jadi anak-anak. Masih inget gak? Itu. Karena menurut gue, dengan kita belajar jadi anak-anak, Satu, kita akan, Seseorang pernah bilang ke gue, Mentor gue pernah bilang ke gue, Buanglah rasa tidak enak yang tidak perlu. Kalau lapar ngomong aja lapar gitu. Ntar kalau lo lapar masuk angin atau gerd, Lebih ngerepotin orang dong. Daripada sekedar lapar. Saya lapar. Saya mau makan dulu deh. Iya. Laper gak punya uang, Ngomong gitu. Misalnya lo gimana ke rumah teman? Ya lapar, saya lapar. Lo ada makanan gak sih gue lapar nih? Laper lo gak enak misalnya gitu. Nah terus, Ini satu kata yang akhirnya dijadikan seakan-akan beracun. Egois. Padahal menurut gue, Egois tuh perlu sih. Kalau kita mentingin orang terus, Lama-lama sumur kita kering, Gak bisa ngasih apa-apa juga. Gak bisa ngasih apa-apa juga. Setuju. Selintas fakta bermakna. Dikutip dari berbagai sumber, Permasalahan depresi atau rasa sedih yang cukup kompleks, Kosong dana setapa, Timbul memang diakibatkan dari bertambahnya usia. Dan itu adalah hal yang hampir terjadi pada semua orang. Ada risetnya nih, Nang. Sebuah riset dilakukan oleh Gallup, Sebuah perusahaan konsultan di Washington DC, Melakukan polling pada 340 ribu orang, Dengan rentang usia 18-85 tahun. Dan survei menunjukkan pada umur 18 tahun, Orang-orang merasa bahagia, Namun menurun hingga di usia 50 tahun. Tapi setelah itu, Di melewati usia 50 tahun, Mereka merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Berarti kayak di usia-usia produktif tuh, Orang malah makin ngerasa, Apa karena dia ngerasa ini ya? Kan gue lagi produktif nih, Gue harusnya mencapai apa? Atau gue harusnya bisa dilihat orang sebagai orang yang gimana gitu loh, Di usia-usia itu. Menurut sotanya gue sih. Bisa sih, Karena yang gue alamin juga, Gue akhirnya melepas perjanjian-perjanjian itu. Oh di umur segini gue harus gini. Enggak. Enggak harus. Gue usahain. Kalau bisa, Di asesnya sama Tuhan, Oke. Kalau gak di asesnya berarti ada cara yang salah nih. Benerin aja dari awal. Enggak mungkin lo nanam. Lo nanam sesuatu, Enggak tumbuh. Berarti ada salahnya tuh. Antara salah caranya, Atau salah penempatannya gitu. Kan gak mungkin lo nanam padi di gurun pasir gitu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi berarti ada sesuatu yang salah. Nah itu yang kita harus cari tahu. Makanya gue daripada terikat sama perjanjian-perjanjian kayak gitu. Kayak oh harus ini. Cowok harus gini. Laki harus gini. Ntar dulu deh. Ntar dulu. Gue bisanya apa dulu. Tapi emang diakuin maksudnya untuk masa sekarang tuh susah banget sih Nang. Untuk ngerasa gue udah cukup deh dengan apa yang gue lakuin gitu. Karena ya sadar gak sadar menurut gue. Sekarang kita bisa kenal siapapun dan liat orang dimanapun. Ya melalui gadget gitu kan. Melalui medsos gitu kayak. Bahkan jadi kayak seakan-akan kita tuh tahu banget hidup diri kayak apa. Nah itu. Karena ya memang segampang itu. Dan kadangnya gak bisa dihindarin gitu loh. Kayak udah jadi bagian dari hidup kita ngeliat orang lain gitu. Maksudnya mungkin gue gak tahu ya apakah riset ini sama dengan kalau ini dilakukan ketika jaman emak bapak kita dulu gitu loh. Yang orang juga gak ada, gak komper-komper banget ke orang lain gitu. Cuman ya sekarang tantangan kita tuh ini. Ini si ex-olab juga melakukan riset lewat Q&A pada Instagram Story Lintas Makna mengenai semakin dewasa kita semakin mudah merasakan perasaan sedih. Nah dari pole yang udah dibuat. Dari 120 responden 85% setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara 11 memilih tidak. Beberapa diantara yang mengungkapkan pendapatnya. Seperti berikut. Dari at Christy T. Kartika. Sepertinya otak dan hati lebih banyak menerima ketidakwarasan saat dewasa. Akhirnya banyak orang overthinking. Wow. Selanjutnya dari at reynaldi underscore aldi 21. Mungkin karena bertambah usia manusia lebih berkembang untuk peka akan kondisi sekitarnya. Ya pasti bisa jadi sih. Maksudnya di satu sisi kalau kita makin dewasa kita gak aware dengan kiri kanan kita. Ya gak berkembang juga ya namanya gitu. Atau ya maksud gue kalau kita makin besar tapi kita tetap stick dengan sifat-sifat anak kecil yang gak peduli kiri kanan juga bahaya ya menurut gue. Sama ini dari at ram dan underscore rrn. 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 Gak setuju. Semakin dewasa semakin sedih. Wah ini yang menolak ini. Menolak deh. Soalnya malah ngerasa hidup tuh malah lebih flat. Oke. Jadi bukan gak makin sedih sih. Gak turun tapi flat. Bagus. Nah menurut lo gilaan apa? Ada yang bilang gak sedih tapi B aja. Gue malah mau nanggapin soal otak sama hati. Oke. Makin kesini gue mempertanyakan keberadaan hati gue. Hmm oke. Sakit hati dimana? Disini. Iya kan? Iya dong. Harusnya disini dong. Tapi kok disini? Ini adanya paru-paru. Iya kan? Itu gue lagi cari. Nah kemarin. Salah ya nanya kita ya. Kemarin gue nonton X-Plane di Netflix. Ternyata begitu kita. Itu lupa tuh. Tentang babi hutan proses kita merasakan takut. Babi hutan ngeliat macan. Ada beberapa katup di tubuh yang tertutup. Aliran darah makin kenceng dan ngebuat jantung jadi. Terus paru-paru juga memproduksi oksigennya gimana gitu. Gue lupa ada di X-Plane silahkan nonton di Netflix. Gue rasa itu deh. Yang dimaksud dengan hati. Itu kondisi. Gue gak tau hati posisinya ada dimana ya. Tapi gue rasa ada disini deh. Bener. Gue setuju. Karena ini mumpung gue keinget nih penjelasan ilmiahnya. Jadi sebenarnya memang gue juga paham kenapa orang apalagi semakin dewasa ya. Kita kan banyak mengalami penolakan dalam urusan cinta. Yang nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Dan juga misalnya konteksnya pekerjaan deh. Lo propose ide ke atasan lo. Pitching ide atau segala macem. Terus kemudian ditolak. Jadi memang karena gue lupa sih exact penelitian dari siapa. Tapi memang manusia by design itu. Dari sananya memang didesain untuk lebih peka informasi negatif daripada positif. Jadi kayak lo akan lebih nyantol gak rugi daripada untung. Kayak sesederhana itu. Misalnya lo ngelawan sesuatu nih. Buat lo yang penting itu adalah gak rugi. Bukan untungnya. Makanya otak tuh fight or flight itu kan. Iya gitu kayak memang lebih condong ke emosi negatif. Makanya kenapa ada juga penelitian yang bilang. Jadi di otak itu. Yang hormon atau yang diaktifkan ketika kita ditolak itu. Itu tuh hormon atau bagian otak yang sama ketika kita ngerasain sakit secara fisik. Yang aktif. Jadi lo ditolak idenya. Lo tuh ngerasa lo lagi dipukul. Makanya gue setuju sebenernya kalau ngomongin otak dan hati semuanya disini sih gitu. Proses biologisnya gitu. Tapi gue juga jadi ngerti kenapa ya makin dewasa kita juga makin ngerasa. Aduh karena kita tuh ya diserang satu ketika kita diserang idenya. Kita ngerasa badan kita tuh rasanya sama secara otak kayak kita lagi dipukul gitu. Dan memang karena condongnya ke negatif. Jadi ide kita ditolak. Kita tuh ngerasa kitanya yang ditolak. Bukan idenya. Jadi kita bergabung dengan ide itu padahal kita bisa ngeliat dari luar. Betul gitu. Jadi wajar sekali kayaknya untuk teman-teman dan kita semua apalagi yang semakin dewasa merasa makin sakit gitu loh. Untuk banyak merasakan hal. Karena ya mungkin kita juga condong ke hal informasi negatif itu. Iya jangan-jangan juga kita terlalu banyak menerima sesuatu kali ya. Sampai akhirnya biasa sama fokusnya. Betul. Dengan adanya medsos dan lain-lain. Akhirnya kan kita jadi terlalu banyak informasi kan. Benar-benar. Dan memang kan makin dewasa kita melakukan banyak hal dalam satu waktu ya. Gitu sih kayak ya ideally lo bisa ngelakuin satu-satu. Tapi kan kenyataannya gak kayak gitu gitu dalam kehidupan. Nah semakin kita dewasa banyak hal kegiatan yang sebenarnya bisa nih bikin kita bahagia. Cuman kita tuh udah capek duluan buat ngelakuin hal itu. Wah ini lucu sih. Karena secara kita makin produktif, makin sebenarnya makin dewasa masih bisa ngelakuin banyak hal. Tapi secara energi udah capek ya. Udah mungkin waktunya juga gak ada gitu. Jadi kadang tuh bikin kita mikir sebenarnya kita tuh maunya apa sih. Mau bahagia tapi males ngejarnya. Giliran perasaan kosong hampa dan sedih datang dinikmatin gitu. Kayak mau nyapa gitu. Apalagi kalau misalnya lo mungkin lo sadarin juga kali amat. Kalau gue kok ngerasanya sekarang jadi dramatis banget gitu. Dalam hal apa nih maksudnya? Iya maksud gue menanggapi ke. Kita dramatis apapun gitu dalam hidup gitu. Maksudnya aku bersedih sekali gitu. Gue membandingkan ketangguhan dengan orang-orang di atas gue gitu. Yang umurnya gitu. Yang kalian sering bilang boomer atau apapun itu ya yang di atas-atas. Gue ngerasa mereka lebih tangguh dalam menghadapi semangat hidupnya tuh lebih tinggi gitu. Gitu mungkin karena sekarang itu dijadiin komoditi juga kali ya perasaan itu ya. Iya ya. Rasa-rasa seperti hampa. Iya ya. Bisa jadi bisa jadi. Iya kan? Bener gak? Nah kayak yang waktu itu gue juga pernah denger. Kecil kita gak punya uang tapi punya waktu sama tenaga. Betul. Dewasa kita punya uang, punya tenaga, gak punya waktu. Waktunya gak ada. Antara tiga itulah ya orang dewasa. Nah orang tua punya uang, punya tenaga, eh punya waktu, tenaganya udah gak ada. Nah mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang tiga hal itu gak bisa ketemu, yang akhirnya bisa kita lakukan berkaitan sama tema kita hari ini ya adalah yaudah mengakui aja lagi ngerasain apa. Kayaknya kecil kan? Iya maksudnya oke nih kita udah gak tiga ini nih kita susah nih mau ngebalance tiga-tiganya gitu. Yaudah sekarang berarti yang kita bisa lakukan adalah ya yang jadi tema kita hari ini. Kalau lagi capek ya bilang aja capek, lagi sedih bilang aja sedih gitu, lagi marah gitu. Tapi kan memang kita sebagai orang dewasa juga harus ngerti gimana caranya mengeluarkan marah. Betul. Bukan artinya menahan marah gitu. Atau ngubur aja gitu dan ekspektasinya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena most of the time tidak gitu hanya akan berubah jadi sesuatu yang lebih gede aja. Dan damagenya mungkin jadi lebih gede juga buat orang-orang di sekitar lo gitu misalnya. Jadi kalau emang tiga hal itu gak bisa ya mungkin kita bisa lakukan adalah mengakui apa yang kita lagi rasakan. Tapi lu marah Am. Maksud gue, gue tidak ada di bayangan gue. Gue marah? Lu marah. Itu juga kayaknya jadi PR gue sebenernya. Untuk beneran kalau lagi marah, ya marah aja gitu. Tapi memang gue masih mencari cara yang tepat untuk gimana caranya ya. Gue juga pengen ngomong, gue marah. Dan lagi gue latih juga sekarang bahwa gue kesel, gue akan bilang. Yang tanpa gue juga. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi marah sebagai orang dewasa ya. Kita juga harus pinter-pinter ngontrol juga sih. Misalnya gue lagi marah banget tapi level gue masih di level 10 nih marahnya. Mungkin gue akan tetap, gue akan tetap ngomong bahwa gue tuh tadi marah loh. Gue tuh gak suka. Tapi mungkin dengan mengetahui diri gue kalau gue di level 10 masih meledak-meledak banget. Gue akan tunggu mungkin sampai level 7. Sampai turun dulu. Baru gue akan bilang, gue tuh kesel. Karena kalau kita main ngeluarin kayak anak kecil aja kayak aku marah gitu. Gak apa ya, gak bijak juga sih menurut gue. Gue pribadi adalah orang yang tadi tuh. 10 gue keluarin 10, 9 gue keluarin dengan 9. Sampai akhirnya gue ngerasa, kok jadi marah jadi memiliki gue ya? Harusnya gue yang memiliki marah. Betul, betul. Emosi itu harus sesuatu yang lewat aja. Maksudnya dirasain tapi not your identity full gitu loh pada saat itu. Ini ada selingkasi fakta bermakna nih. Bapak Danang bisa baca? Boleh. Cil banget nih. Menurut Psychology Today, di saat kecil kita dapat mudah terlarut dalam fantasi kita. Dan berpikir bahwa kita dapat hidup selama-lamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, kita terbentur akan realita. Realita bahwa hal yang kita cintai, kita sukai, bahkan yang melekat pada diri sendiri, dapat hilang kapan saja. Di sisi lain, ada fakta menarik dari... Aileen Burns Zare. Aileen Burns Zare. Seorang dokter psikologi asal Chicago. Orang yang mempraktikan rasa bersyukur atau penerimaan diri yang baik, cenderung menua tanpa banyak hal yang disesalkan. Mereka tidak menganggap remeh kebahagiaan-kebahagiaan kecil meski sesaat. Ini kebahagiaan kecil sering luput ya? Betul, betul. Kalau kita lagi ada di masa-masa pertumbuhan sok-sok dewasa tuh, luput loh yang kecil-kecil. Iya, iya. Lebih-lebih lagi daripada mungkin kalau kita... Mungkin kita sekarang lebih punya kemampuan untuk reflect kali ya. Lebih menikmati hal-hal yang... Sese-sederhana, sore ini udah selesai kerja, bisa duduk minum kopi yang disuka aja tuh udah senang banget. Udah senang banget, iya. Tapi memang kayaknya ini mungkin salah satu yang gue juga sudah lama sih gak ngelakuin. Dan gue lagi berpikir kayaknya harus gue lakukan lagi. Karena di orang dewasa yang terjadi banyak banget ya, dan kita lupa aja gitu. Memang kadang-kadang harus ditulis sih. Betul ya? Iya, kayak hari ini tuh ngapain aja ya yang bikin gue seneng. Oh, ternyata hari ini sederhana gue punya waktu 15 menit sebelum ketemu orang aja tuh, gue udah happy banget gitu. Dan memang ya tadi yang seperti dokter Aileen Bernzier itu bilang gitu. Kadang-kadang kalau ditulis, maksudnya kita bisa ngeliat apa yang kita pikirin. Karena kan di otak itu tuh banyak banget ya. Scattered banget kalau gak ditulis gitu. Nah, biasanya memang kita jadi bisa lebih reflect lagi, Nang. Bahwa, oh ternyata memang menjadi orang dewasa, merasa yang capek ini gitu misalnya gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya kalau dikumpulin, lama-lama jadi tulisan yang banyak banget gitu, menyenangkan kok gitu. Karena gue kayaknya berapa hari yang lalu, gue pernah tuh buka jurnal gue lagi. kayak, dear diary gue gitu yang gue tulis, pas gue tuh lagi lanjutnya tuh awal tahun 2020 kemarin pas pandemi. Itu perasaannya tuh lucu gitu loh, menyenangkan loh. Kayak, oh gue pernah ya mengalami ini gitu. Berarti, yaudah hidup tuh juga menyenangkan loh gitu. Dan gak harus akan hal-hal yang besar gitu. Nah, ini dari CXO Lab kebetulan ngomongnya sama nih, selintas kata bermakna. Terkadang kamu hanya perlu menghargai hal kecil untuk merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Kalau dari tulisannya CXO Lab dan juga pernyataan lo tadi, apakah kita sebagai orang yang produktif, terlalu fokus produksi kayak pabrik, sehingga kita lupa bahwa kita, satu, kita bukan pabrik, kita manusia. Betul. Ya, yang kedua, karena pabrik, kita jadi cepet. Bisa jadi. Jadi terburu-buru. Bisa jadi. Jadi kita kayak lo naik kereta kan, semuanya tuh kan blur. Kalau lo jalan-jalan kan jelas. Apa karena kita terlalu cepet? Gimana menurut lo, Am? Iya, gue setuju, gue setuju. Maksudnya, ya mungkin ideal. Maksudnya gini, mungkin kalau kita ngomongin secara realis, kayaknya gak ideal juga kita jalan kaki tiap hari ke kantor misalnya ya. Karena kan ya kita dikejar waktu, kita dikejar meeting gitu. Ini analogi juga gitu. Tapi, it's a good thing kalau sesekali kita tuh coba ngambil jeda dengan ya itu. Kayak, ah hari ini mumpung, mungkin gue punya spare waktu yang lebih banyak, gue jalan kaki ke kantor. Bisa lihat kiri-kanan, bisa ngeliat, bisa ngerasain nampak kaki, bisa, mungkin ya otomatis lo juga ngirup udara yang lebih segar, karena lo gak berada dalam satu transportasi. Di sini sih lagi susah ya. Ayo teman-teman, turunkan kualitas, apa, menaikan kualitas udara kota kita. Tolong naikin. Tolong naikin ya, jangan diturunin. Mari, kita sama-sama. Nah, itu tuh jadi salah satu bentuk kita mungkin untuk, ya itu, kayak pelanin dikit yuk gitu. Kita lagi jalan, mumpung kita ada waktu nih, biar kita mikir lebih mengapresiasi apa yang kita lakukan. Terus, ya itu, karena manusia pelupa, terutama gue gitu, alangkah baiknya kalau ada hal-hal baik tuh, mungkin sebagai salah satu tools untuk membantu adalah dengan mencatat. Iya, setuju sih. Nyatat penting sih. Karena gue pribadi, gue kan orangnya bukan orang yang bisa fokus ya. Gue tuh melakukan beberapa latihan fokus, dan itu membantu salah satunya adalah, gue ada lima buku terpisah, itu bahkan gue ada hari ini, gue melakukan, misalnya nih, gue mau kesana, misalnya gue mau menjadi apa, itu bayangannya tuh kudu jelas. Di gue, bahkan gue tuh kadang-kadang nge-print gambar, habis itu nanti gue tulis, menuju kesana hari ini gue ngapain. Perhari itu. Nice, nice. Serehat-serehat, karena menurut gue, gue bisa duduk disini, ngobrol sama orang yang gue liat dulu di TV, seperti elu. Bener, itu kenyataan, candy. Nyebut merek ya, enggak apa-apa. Gue suka banget nonton lo disitu. Gue berimajinasi, gue tuh berimajinasi. Salah satu, salah satu yang gue lakukan sampai sekarang itu, adalah gue berimajinasi, dan gue berusaha untuk menjadikan imajinasi gue itu nyata. Iya, tapi makanya, maksudnya lo tau big picture-nya apa, tapi dalam along the way, dalam proses lo menuju ke sana, lo catat, dan lo apresiasikan. Karena kalau gue enggak catat, gue enggak tahu prosesnya yang salah di mana. Iya, supaya bisa jadi itu, kayak tadi tanam, tanam itu loh. Dan menurut gue, sama halnya jadinya ketika mau menyukuri hal-hal. Maksudnya kalau lo enggak catat, lo juga enggak tahu apa yang mau disyukuri, biasanya. Benar, karena yaudah kadang tuh, hal-hal menyenangkan, ya lewat aja gitu. Maksudnya udah lupa aja tuh, kayak oh ya man, tapi mungkin jadi lebih cepat hilangnya ketika, kalau misalnya kita enggak nyatet, kalau dicatat mungkin kita jadi, seenggaknya ingatlah. Apalagi buat yang pelupa kayak gue. Sama deh. Tiga hal kecil yang menyenangkan buat lo di bulan ini apa? Tiga hal kecil, gue masih, gue mengikuti series yang menurut, gue lagi syuting series yang menurut gue, sangat menyenangkan. Karena mungkin di direct juga sama sahabat gue sendiri. Gue enggak tahu ya, ini jadi banyak sih. Mungkin satu, gue terlibat dalam seriesnya. Kedua, gue melihat teman baik gue, berada di posisi yang sudah waktunya. Gitu, maksudnya senang. Dan buat gue itu menyenangkan gitu. Terus ketiga, apa ya, I survive minggu yang menurut gue sangat hektik. Kalau enggak salah, dua, seminggu yang lalu apa, dua minggu yang lalu gitu. Menurut gue itu minggu yang lumayan melahkan. Tapi gue melewatinya. Ya. Mantap. Apa yang menyenangkan? Tiga. Gue, mendapatkan suatu kabar, yang mengabarkan bahwa, ada kejadian di masa lalu, yang impact ke gue sekarang, secara finansial. Alhamdulillah. In the bad way. Oke. Iya. Gue jadi bingung, responnya gimana. Tapi gue alhamdulillah, karena gue jadi tahu, dengan kejadian yang buruk ini, oke, oke. Oh, jaman dulu tuh, ya ini biaya belajar aja, menurut gue. Oke. Nah gue lagi bingung, nyelesaikan ini gimana nih sekarang, menurut gue itu seru. Tapi, ya maksudnya, tapi berarti, lo menanggapinya dengan, gue senang, berarti, apa ya, maksudnya, gue senang tahu ini, karena gue jadi satu langkah lebih baik, sebenarnya. Sebenarnya iya, jadi gue tahu, dulu gue terlalu apa. Iya, iya, iya. Gitu. Terus yang kedua, gue merasakan kangen yang beda, sama Galabi. Gue setiap hari kangen sama dia, walaupun ketika kami ketemu. Tapi kali ini kangennya beda, karena dia di karantina cukup lama. Dia buat musikal. Oke. Iya. Udah gitu, hal yang kecil lagi adalah, gue bisa ngeliat, ibu gue tidak sesedih itu, pas adik gue pergi ke Australia untuk kuliah, dan ditambah gue ngeliat adik gue di Australia, dia nghirup udara yang seger. Itu buat gue, iya, jadi gue sekarang liat sosial media tuh, liat sosial media, gue langsung direct nama. Soalnya gue pengen tahu tentang lu, gue langsung cari lu. Gue gak scrolling. Oke. Gitu. Jadi kalau lu liat, gue stalking-stalking Instagram story semua, itu gue benar kayak, berarti lagi benar nyari, gue gak pernah scrolling lagi. Jadi ingat untuk teman-teman, yang nanti di view story-nya sama Danang, berarti Danang sengaja, stalking kamu. Stalking. Nah ini kalau untuk teman-teman, yang di rumah nih, lintas maknamannya mantap, silahkan tulis, tiga kebahagiaan kecil apa, yang lu rasain, pas lu nonton ini, yang sudah lu lewati. Silahkan di komen juga kali ya. Itu buat jadi catatan lu. Betul, betul. Buat jadi catatan lu, untuk lebih bisa bersyukur, karena kalau lu dapat yang kecil disyukuri, lu pasti bisa dapat yang lebih gede lagi. Betul. Nah ini stintas makna bermakna, berikut beberapa hal yang dapat kamu terapkan, untuk mengurangi rasa sedih, serta merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, apresiasi lebih dalam akan nilai kehidupan. Wah, repot sekali. Baru pertama sebenarnya. Dalam loh. Terus kedua, untuk perasaan terpenuhi, merasa cukup akan apa yang sudah dilakukan, dan hal yang sudah terjadi. Yang ketiga, resiliensi. Ketahanan untuk memahami dan menenangani perubahan hidup. Wah. Mantap. Mantap. Yang keempat, kemampuan untuk hidup di masa sekarang, dan tidak khawatir tentang masa depan. Nomor lima nih. Memahami bahwa kita, tidak bisa menyenangkan semua orang. Sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Aku menampar aku. Wah. Aku tidak lagi menampar diriku ya. Dulu aku masih menampar diriku. Sekarang, oh, no 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 bueno. Nah, yang karena melihat situasi secara lebih positif. Iya. Atau, mungkin, kalau gue menawarkan sesuatu nih. Apa? Melihat situasi secara lebih netral. Setuju. Karena positif dan negatif kan, asumsi kita. Betul. Betul. Iya kan? Misalnya, Gimana kalau melihat situasi secara lebih netral. Iya. Dengan jangan reaktif. Atau responsif. Manda juga pernah ngomong soal itu ya. Soal reaktif itu. Iya gitu. Tapi gue reaktif sih ngeliat Dinda sih. Pengen apa? Pengen kesel gitu? Atau gemes? Gemes ya? Gue pengen kamehameha. Gue lagi belajar kamehameha buat bolongin perutnya Dinda. Biar kayak kiko loh. Ini konklusi. Kita tiba di konklusi menurut Manda. Tentang semakin tua, semakin tidak bahagia. Oke. Lagi-lagi tentang perspektif sih. Perspektif. Menurut gue. Karena memang kenyataannya, makin besar lo punya banyak tuntutan, banyak yang dilakukan. Lo punya ekspektasi terhadap diri lo sendiri, maupun orang lain punya ekspektasi terhadap lo seperti apa. Karena ya lagi-lagi, pembandingnya banyak. Dari yang lo kenal, maupun yang sebenarnya lo gak kenal. Bahkan lo gak tau. Tapi ya lo liat sendiri di social media, bagaimana hidupnya berjalan dengan baik. Bagaimana posisi yang dia dapatkan, menyenangkan. Dan lo merasa, ini kayaknya nih orang gak beda-beda banget. Kondisinya sama gue, berarti harusnya gue juga bisa sama seperti dia. Yang kemudian bahaya banget ketika lo gak tau kondisi realnya. Dan lo gak tau obstacles-nya dia gimana, dan apakah beneran sama kayak lo atau enggak gitu, lo gak pernah tau. Tapi ya itu, bener kata lo. Kayak, sebenarnya, kalau misalnya kita merasakan emosi tertentu, lagi sedih, diterima aja, dan diproses aja. Atau mungkin ya, kalau lo butuh nih orang, atau lo marah sama orang, dicarain aja gitu. Tapi dengan kondisi yang, karena lo juga orang dewasa, lo juga tau gimana cara menyampaikannya, lo tau gimana caranya, mengkontrol diri juga untuk, gak apa-apa, tetap sampaikan, kalau lo tuh marah gitu. Jangan, gak disampaikan, tapi dengan cara yang baik. Itu satu, menurut gue, layaknya anak kecil, kalau lagi ngerasa sedih, diterima aja. Kayak, gak ada yang nyuruh, gak ada yang nyuruh orang dewasa, gak boleh sedih tuh gak ada. Gak ada, orang dewasa bukan benda ya. Bukan benda ya gitu, lagi sedih, lagi marah gitu, gak ada yang nyuruh gak boleh. Terus yang kedua ya itu, mungkin yang berkaitan lagi sama, mengapresiasi hal-hal kecil gitu. Kayak, yaudah sesederhana, gue punya waktu 15 menit, gue punya waktu 15 menit, untuk tidur, dan leah-leah di kasur, sebelum gue harus bangun, harus ngerjain apa, harus berangkat tuh kayak, apa ya, ya kemewahan-kemewahan, yang kecil, yang jangan dipikir gitu, doang sih, karena biasanya, dengan lo menikmati, kemewahan-kemewahan kecil, atau kebaikan, kesenangan-kesenangan kecil itu, biasanya akan impact seharian sih, Nang. Iya, setuju. Jadi kayak, dan, ya kayak, snowball kan, gitu loh. Gimana paginya, gimana paginya, akan mempengaruhi hari lo, dan bagaimana hari lo kan, akan snowballing ke, ya bagaimana kualitas kehidupan lo, in general gitu, ketika udah di, udah di compile menjadi, bulan, atau tahun, gitu. Tapi ya, again, emang kayak gitu tuh, ups and downs gitu, kayak, bukan berarti, lo harus, gue harus selalu bersyukur, sekecil apapun, lagi-lagi ya manusia, ada lupanya, ada lupanya, dan memang ada kejadian, dalam hidup yang kita gak pernah, prepare gitu loh, jadi, mumpung ingat, lakuin, menurut gue sih. Secepetnya ya? Secepetnya, se, se, sepele-nya, menurut gue kayak, ya hari ini gue mau, gue, gue mau jajan apa ah, di kantor gitu, yang, ya orang liatnya kayak, meh gitu doang, tapi buat lo itu berarti banget, menurut gue, lakuin. Iya. Gimana kalau menurut lo, emang? Kalau gue, konklusinya, apa ya, hmm, biasanya kan kita ngomong ini ke orang, tapi, gue pengen ngomong ini buat gue, semoga gue bisa, bisa, lihat ini di masalah, masa depan, kalau gue tiba-tiba lupa, tapi, kalau lo juga boleh ngomong ke diri lo sendiri, kayak gue ngomong ke diri gue sekarang, tolong jangan lupain aku. nice. Itu. Kalau aku itu. Oke, semakin bertambahnya usia, dari CXOlet, semakin bertambahnya usia, kita akan semakin peka, akan apa yang kita rasakan. Mungkin. Tidak seperti masa kanak-kanak yang hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Kita sudah mulai sadar, dihadapkan dengan pahitnya realita kehidupan. Bukan berarti kita tidak dapat merasakan kebahagiaan. Namun, bagaimana kita menemukan atau bahkan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Selama kita masih beranggapan, kebahagiaan adalah hal, yang sulit diraih, atau didapatkan, atau hil yang mustahal, kita tidak akan mampu melihat kebahagiaan-kebahagiaan kecil, yang ada di sekitar kita. Setuju. Nah, memang bersyukur bisa membuat kita merasakan kebahagiaan. Tetapi, kadang di saat kebahagiaan itu hadir, kita sontak lupa bagaimana caranya bersyukur. menurut CXO Lab. Oke, selamat mendengarkan It Gitaf, takut tambah dewasa. Dan selamat tonton Sri Mulat, yang hil yang mustahal. Silahkan buat yang baru-baru tunggu nih, tungas-tungas bangsa, takutlah menjadi dewasa ya. Demang banget ya, dialognya. Silahkan sharing pendapat lo, atau pengalaman lo, apakah lo merasa semakin tua, atau semakin bertambah umur, semakin merasakan sedih melalui Instagram Lintas Makna. Dan, mau tambahin, kalau ada yang berpikir, tambah dewasa kali ya, gue punya pertanyaan lo, adult, sama, apa kalau dewasa, sifat mature, itu kan beda ya. Nah, yang kita omongin ini adalah, bertambah tua, bertambah umur ya. Jadi, silahkan sharing pendapat lo. Dan jangan lupa juga yang tadi kita bilang, tambahin lagi tentang, kalau bisa, tiga hal sederhana, di kehidupan lo di hari ini, yang bikin lo seneng itu apa. Untuk mengingatkan sendiri. Nah, dan apakah menurutmu, setelah menyimak episode ini, kalau di terbuka, akan kebahagiaan-kebahagiaan kecil, di sekitarmu. Coba dilihat-lihat. Dilihat-lihat. Nah, silahkan share topik, apa yang kamu, pengen kita bahas, di episode berikutnya. Dan, saksikan terus Lintas Makna, setiap hari Selasa, jam 18 waktu Indonesia Barat, di platform kami, seksualmedia.id. Lintas Makna, juga dapat kamu dengarkan, versi bahasa koreanya. Gak, siapa? Gak, semua harus korea. Gak, semua harus korea. Gak, semua harus korea. Gue gak bisa korea. Lintas Makna juga dapat, kamu dengarkan versi audionya, di Spotify dan Apple Podcast. Yes. Dan, kamu juga bisa follow, sosial medianya, kalau mau. Lintas Makna, di at Lintas Makna, untuk Instagram, dan juga TikTok. Dan, Twitter kami, di at Lintas Makna, underscore CXO. Dan, TikTok Lintas Makna, bisa membuat, TikTok kamu, ditonton jutaan orang. Yes. Karena kamu dengarkan potong, hanya konten dari Lintas Makna. Oke, sampai jumpa. 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 Terima kasih.